Intro Legenda Sampuraga dan sejarah Mandailing Natal Dahulu, Sampuraga dan ibunya tinggal di tempat daerah Padang Bolang Keadaan sangat miskin di tempat ini sehingga menyebabkan Sampuraga berkeinan untuk merubah kehidupannya Ya, dia tidak ingin pekerjaannya hanya mencari kayu bakar saja setiap harinya teman Ia ingin menjadi pemuda yang membayangkan masa depan yang penuh harapan Kemudian ia berniat untuk merantau dan mohon izin kepada ibunya yang sudah sangat tua Singkat cerita, Sampuraga meninggalkan orang tuanya dengan linangan air mata Ya, dia berjanji akan membantu keadaan ibunya apabila telah berhasil kelak Ibunya kelihatan begitu sedih teman Karena Sampuraga adalah putra satu-satunya yang ia miliki Dengan terpaksa, ia melepas kepergian putranya dengan tetesan air mata Sampuraga terus melanjutkan petualangannya dengan kelelahan yang terus menerus Setelah beberapa lama, sampailah ia ke Pideli atau Pidolo sekarang Dan berdiam di sana untuk beberapa waktu Kemudian dilanjutkannya perjalanan ke desa si Rambas teman Pada waktu itu si Rambas dipimpin oleh seorang raja yang bernama Silanjang Atau kerajaan Silanjang Di tempat ini Sampuraga bekerja keras Yang merupakan kebiasaannya sejak masa kanak-kanak Raja pun tertarik teman Dan ingin menjodohkannya pada putrinya Tentu saja Sampuraga sangat senang Ia setelah mengetahui hal ini Raja bermaksud membuat pesta besar Semua raja-raja sekitar Mandailing diundang Sementara ibunya yang sangat terindu pada putranya Dilupakan begitu saja Ya Sampuraga telah tumbuh menjadi dewasa dengan begitu banyak perubahan Dia tidak lagi seorang yang miskin seperti dahulu Dia adalah lelaki yang kaya raya dan menjadi seorang raja Ketika upacara perkawinan tiba Ibunya datang ke pesta Dengan harapan dapat berjumpa dengan putranya Tetapi apa yang terjadi teman Sampuraga tidak mengakui kalau itu adalah ibunya Ya dia malu kepada istrinya Karena ibunya kelihatan sangat luar renta dan miskin Dengan kasar ia menyuruh ibunya untuk pergi dari tempat itu Sampuraga berkata Hei orang tua Kamu bukan ibukan gantungku Ibuku tak lama meninggal dunia Pergi tak ke sana Mengganggu acara saja Sampuraga tidak peduli dengan kesedihan dan penderitaan ibunya teman Ibunya pun pergi sambil memohon dan berdoa kepada Tuhan Ya Sampuraga dikutuk oleh ibunya Dan kedurahagaannya tidak lain adalah disebabkan oleh kekayaannya Dengan lindangan air mata Ibunya memeras susunya Sampuraga lupa bahwa ia pernah disusui oleh ibunya Dan atas kehendak Tuhan Datanglah badai yang sangat besar Dan istana yang megah menjadi banjir Dan dihempas oleh air Sampuraga tenggelam Dan di tempat itu menjadi sumur air panas Itulah yang dikenal dengan air panas Sampuraga di desa Sirambang Kisah Pulau Simardhan dan ibunya Yang meninggal dalam perjalanan Ya teman Di sebuah dusun yang bernama Haunapitu Desa Buntumaraja Yang kini menjadi desa Padang Pulau Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Terdapat tugu pemakaman Yang menceritakan sekilas keberadaan ibu dari Simardhan Tugu ini merupakan tugu peringatan Sekaligus tempat ibu Simardhan dikuburkan Ya konon menurut orang tua di desa ini Bahwa ibunda Simardhan meninggal dunia Dalam perjalanan menuju pulang ke Porsea Setelah ia tidak diakui oleh Simardhan Sebagai ibu kandungnya Ya dengan berjalan kaki puluhan kilometer Dalam perjalanan pulang Ibunda Simardhan tidak kuat lagi meneruskan perjalanan Hingga ia meninggal di tengah perjalanan Atas inisiatif penduduk setempat Maka tempat dimana ibunda Simardhan meninggal Dibangunlah tugu di atas kuburannya Kiranya peristiwa semacam itu Menjadi peringatan bagi mereka yang suka memandang rendah orang tua Dan selalu berbuat durhaka Nah teman Ditugu yang berdiri di atas makam ibunda Simardhan tertuliskan Sada tugur sejarah Ima inong di Simardhan Naturun siang Porsea Manopoti ima Simardhan Di Tanjung Balai Sahab ma ijabuni di Simardhan Ijau ma Simardhan Perpulos ma Simardhan Dan inong sonokko inokku Anggutung ima baloslu Mulak ma otu Porsea Sipul ma hamulwanmu dison Diperkirakan artinya teman Ini adalah sebuah tubuh sejarah Mengenai ibundanya Simardhan Yang datang dari Porsea mendapatkan Atau akan mengunjungi Simardhan Di Tanjung Balai Ya tipalah ia di rumah Simardhan Dan dipanggillah Simardhan Simardhan membalas Bukan ibu macam kau ibuku Tantas ibunda Simardhan berkata Kalau itulah balasanmu Pulanglah aku ke Porsea Perikatlah hidupmu disini Nah teman Di kota Tanjung Balai Terdapat sebuah pulau Yang bernama pulau Simardhan Konon katanya nih teman ya Pulau tersebut mengandung Sebuah kisah antara anak yang durhaga Kepada ibu kandungnya Disebut-sebut Simardhan Simardhan adalah salah satu legenda Dari Tanah Batak Yang cukup terkenal teman Simardhan berasal dari Tapanuli Selatan Sumatera Utara Yang pergi merantau ke Malaysia Dan menjadi orang kaya Lebih lanjut teman Simardhan adalah Anak busu dari dua bersaudara Ayahnya meninggal Ketika ia masih kecil Suatu hari Simardhan Simardhan bermimpi Mendatangi sebuah tempat Keesokan harinya Ia pergi mendatangi tempat tersebut Dan benar saja Ia mendapatkan harta karun Yang tidak ternilai harganya disana Dengan harta tersebut Kemudian ia pergi ke Malaysia Atau konon katanya Ke daerah Penang Untuk mencari peruntungan Disana ia hidup sukses Dan berhasil menikahi putri Seorang raja Akhirnya Simardhan hidup dalam kemewahan Sampai sisa hidupnya Nah teman Suatu hari Ia berlayar ke daerah Tanjung Balai Sebenarnya ia enggan Mendatangi tempat tersebut teman Tetapi karena desakan sang istri Akhirnya ia pun menurut Sesampainya di Tanjung Balai Orang-orang berbondong-bondong Mendatanginya Sebagian orang yang masih Mengenalinya Memberitakan kepada ibunya Bahwa anaknya si Mardhan Yang lama merantau Sekarang sudah kembali Namun sangat disayangkan teman Si Mardhan ternyata Tidak mau lagi Mengakui ibunya Ia tidak mau mengakui Masa lalunya Sebagai orang miskin Karena termakan ucapan Yang dulu pernah digunakannya Untuk mengelabui Raja Penang Singkat cerita teman Setelah diperlakukan Kasar oleh si Mardhan Wanita tua itu Lalu berdoa Sembari memegang payudaranya Kalau dia adalah anakku Tunjukkanlah kebesaranmu ya Tuhan Begitulah kira-kira Yang diucapkan ibu si Mardhan Usai berdoa teman Turunlah angin kencang Disertai ombat Ia mengarah ke kapal layar Milik si Mardhan Sehingga kapal tersebut Hancur berantakan Sedangkan konon katanya teman Tubuh si Mardhan tenggelam Dan berubah menjadi sebuah batu Bernama si Mardhan Nah para pelayan dan istrinya Berubah menjadi kera putih Hal ini disebabkan Para pelayan dan istrinya Tidak ada kaitan dengan Sikap durhaga si Mardhan Kepada ibunya Mereka diberikan tempat hidup Di hutan Pulau si Mardhan Sekitar 40 tahun lalu teman Masih ditemukan kera putih Yang diduga jelmaan Para pelayan dan istri si Mardhan Namun Akibat bertambahnya populasi manusia Di Tanjung Balai Khususnya di pulau si Mardhan Kera putih itu Tidak pernah terlihat lagi Mardhan 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 Terima kasih telah menonton!